Alhamdulillah, sampai juga aku di Jakarta, dah sabar aku ketemu Pak Leng. Oh, alamatnya! Jalan mangga? Wuh, Bama! Bama, Bama, Bama! Ini tuh udah dicembrit, dia pakai bunci hijau! Jembrit, jambrit, jambrit, jambrit! Jembrit! Woi, yang bener dong kalau jalan! Jembrit, jambrit! Jembrit, jambrit! Bukan! 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 Eh! Jangan main keroyokan lu, Bukan yang ini orangnya you mau pakai baju hijau? Gimana sih, Mak? Ijo… Tapi bukan yang ini Jembrit… Sew Oh gara-gara lu nih, lagian ya, jambrit yang asli, kesana tuh kaburnya! Gua sial lu! apa Mas bilang apa perusahaan sama Surti Mas tahu Surti habis dicabret Mas Surti dibentak-bentak Surti dibilang bawa siap Mas kau jahat banget Mas sama Surti Hei makanya nangis lagi lo drama banget hidup lo yang ada nih ya gue yang jadi korban lu minta maaf sama gua tau eh Surti minta maaf tapi bagaimana nasib Surti sudah kehilangan handphone dompet alamat balik bodo amat bukaan gua ini ada apa tau nih cek aneh jangan gitu lah bang kasian tau coba ada apa mbak ada yang bisa saya bantu enggak usah pakai bantu segala ayo pulang kasihan bang sakit semua badan gua nih agak cewek tapi kasihan Bang lainnya juga kan dia kecopetan udah juga kayak orang baik kok ih sotoy lo karena juga belum udah bilang baik aja jaman sekarang itu jangan gampang percaya sama orang yang pro-probaik lagi lu apaan sih minta dijemput segala kayak bocak ya elah lu sama adik sendiri hitung penghitungan nah lagian kan gue juga pulang mau gelar sarjana lu enggak bangga sama gue ya ya enggak nyangka orang-orang Jakarta jahat-jahat pengen ke rumah Pak Le alamatnya hilang mau telpon nggak apa nomornya Masur diingat cuma gamangga tapi gamangga gimana ya ya halo dengan saya sendiri apa mau masuk rumah sakit ya saya kesana sekarang kasihian ibu itu ibu keluarganya pada kemana kok belum pada dateng waduh eh lu ngapain disini lu ikutin gua benih sekarang lu pergi gua gak mau pusing gara-gara lu nyokap gua lagi sakit sekarang Masa benernya udah gua gak mau dengerin ngomong udah lah banget udah baik sekarang kita cari tamu nih si ibu keluarga ibu Firda sayang-sayang bro ah dokter bagaimana kondisi mama saya kondisi pasien sudah kami tangani dengan baik tapi harus ada tindakan lanjut baik dokter biar mama saya dirawatin apisinya aja biar prosesnya lebih mudah ya kami akan lupa ikan rumah semua bantu kok ayah ya makasih dok ya makasih dok makasih dok lu lagi lu harus disini ha? nyapin lu enggak mas Surti cuma mau numpang duduk disini istirahat kaki Surti pegel-pegel awas lu ya gua gak mau ngeliat lu lagi shhh oh iya mas bang bang udah lah bang nanti kita temuin mama yuk ma 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 gimana kondisi mama Mama gak apa-apa Tadi ada orang baik yang nolongin Mama Namanya Surti Kan gue bilang juga lu jangan gagak sama dia Doni, Jerry Iya, Ma Mama pengen Surti tinggal sementara di rumah kita Iya, Ma Mama kasihan sama dia Sekarang Surtinya ada di mana? Oh, Surti, Ma Ada di depan kok tadi? Iya, Ma Ini akan di depan, Ma Doni, sekarang kamu panggilkan Surti, ya Kok gue masih lulang orang yang suruh? Doni, kamu yang panggil Ya Allah, Kusti Pegangnya kaki aku Eh, Tunggu Akan membuatku jauh Hei Aku gak mau jadi bintang-bintangmu Walau ingat itu juga Tunggu kejauh yang aku mau menjadi udaramu Selalu setia Mas Mas Surti janji Surti gak bakal ketemu sama Mas lagi Surti bakal jauh-jauh dari Mas Ya Mas, janji Mas Mas, ampun Mas Ampun ya Surti Mas Mas Tolongi Surti Mas Mas, ini mau bawa kamu Surti Kamu tenang dulu ya Mama yang nyuruh kita Buat bawa kamu pulang Lihat, bawa dia Urus gitu Ingat ya Jangan pernah lo naik selagi Karena gue paling gak suka Gak cia-cia naik Untuk sementara ini Lo boleh tinggal di rumah ini Tapi lo harus ingat ya Lo itu orang asing Lo gak boleh macem-macem disini Dan lo harus tahu diri Iya Mas Surti janji Surti akan tahu diri Dan gak akan macem-macem Oh iya Mas Gak macem-macem itu apa aja Salah satunya itu Lo gak boleh berisik di rumah ini Bang, udahlah Surti, sekarang kamu udah boleh sirat Makasih ya Mas Iya Oh apa yang ikutin gue Surti kan mau istirahat Mas Surti, Surti Di sana itu Kamarnya Bang Doni sama aku Kamar kamu itu sebelah sana Oh iya Surti Anggap aja rumah ini Rumah kamu sendiri Iya Mas Terima kasih Mas Iya sangat-sangat Aku gak mau Baik Pak Abis sarapan Saya langsung kator tambahin kerupuknya biar enak makannya enggak mau makan yang penting minum dulu tehnya beberapa enggak kosong kurang kerjaan banget sih rumah sakit-rumah sakit mendingan lu di rumah nyapu kek ngepel kek nyuci-nyuci kek Hai ya 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 Mas hati-hati ya hati-hati Mas Oh iya ya nyapu ngepel nyuci kenapa aku enggak terpikirkan Mas hari ini produksi nggak sih jangan dulu belum ada perintah ya kalau saya nggak produksi penghasilan saya berkurang dong Mas Iya Mas akhir-akhir ini kita jarang produksi nih gimana nih Mas istri saya di rumah udah banget umur terus kalau rezeki tenang aja dosa khawatir nggak bakal kemana yo si penting sabar yowes lah Mas Donny ada Nonaleta Mas Donny kayaknya enggak kesini non masih di rumah oh gitu ya kalau misalnya saya mesti ke rumahnya Donny muter dulu dong tapi nggak apa-apa saya juga buru-buru thank you ya Mas Donny beruntung banget udah dapetin Aleta udah cantik baik baik lagi bener apa kata Mas kalau rezeki tenang kemana Mas coba dari mana kamu gimana Mas kalau kita pindah kerja saya enggak setuju kalian itu ya harus setia sama nyonya memangnya kalau kalian pindah di kami hidup enak ya belum tentu yo namanya juga usaha Mas iya Mas ya pokoknya saya enggak setuju titik Donny kok belum kelihatan nggak tahu Ma dari tadi juga jari telepon-teleponnya nggak diangkat-angkat mungkin masih di jalan iya kali atau enggak mungkin dia Ma Donny gimana Mama keadaannya Alhamdulillah Mama udah makin membaik jadi Mama udah boleh pulang nih eh sepertinya dimana kalau usir nggak apa-apa sih negatif mulu loh gua suka meserti ya nggak apa-apa nggak aku aja eh ngacau kalian tuh ribut-ribut kenapa sih nggak apa-apa ini ya ya selambung hehehe lebih bersih aku sebaik buisi yang indah Surti perlahan-lahan mulai gerak ibu kamu lagi ngapain hehehe Surti disuruh sama Mas Donny tadi bersih-bersih nyuci ngepel nyapu dengarkan ku bernyaki parah bu ya tapi nggak apa-apa bu Surti seneng kok alhamdulillah ya bu ibu dah sedu udah pulang aduh bu jangan lama-lama berdirinya nanti ibu capek berdiri lama yuk aduh istirahat nanti dibuat minum sama Surti ibu mau dibuat minum apa Surti buatin hehehe nanti cari cari muka lu apaan sih siapa cari muka biasanya kali eh kalian ini ribut apa sih nggak apa-apa kok mas itu nggak banget nggak apa-apa oh Mas Donny sama Mas Jani juga mau dibikin minum mau dibuat minum apa popi teh apa susu Surti sini sini ya bu saya mau tanya kamu itu sekolahnya sampai mana Alhamdulillah bu Surti sekolahnya sampai D3 ya bagus itu gimana kalau kamu bantu Donny umpus ngurus toko kamu mau kan eh mah kok Donny ngurus toko jabatan Donny di kantor itu lebih bagus lah nggak mungkin dong Donny harus ngurus kontor ini nih nih dia kan pengangguran udah jadi aja eh lu kenapa jadi gue sih gue baru pengangguran nanti gue ini baru lulus loh sarjana loh gue nih kenapa yang belum pengangguran udah gak Donny kamu nurukan kata mama iya ma mes yuk wah banyak kompornya emak tau kompor mau beli non jangan panggil non aku bukan pembeli aku kesini tuh pengen bantu-bantu kerja sampein siapa namanya oh kenalin saya ijal biasa dipanggil ijal karya orang lama disini oooooh ijal aku Surti 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 maaf mas maaf mas maaf hehehe jab lu kalo mau tanya apa-apa sama dia aja dia karya yang paling lama disini ngerti oh iya mas 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 saya 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 apa lagi aku kan belum ngerti mas kalo ngurus toko kayak gini aku juga belum pernah kerja kan sebelumnya terserah lu katanya pernah kuliah ya iya mas iya mas kok panggil aku mas iya 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 mas konggonga sejuruh si kayaknya emboy jual この Ya mau gimana lagi? Emangnya nggak ada orang lain lagi? Nggak ada, cuma ada aku sama Jerry dan menurut aku pasti Jerry. Nggak bakal mau ngurus toko. Terus kenapa kamu maksa? Kalau misalnya toko emang udah nggak bisa dibuka? Menjadinya kan kamu ya berkorban. Kita lihat aja nanti ya. Nah sekarang aku mau ngomongin masalah kita. Gimana kalau minggu depan aku ngelamar kamu? Sekali anak, mengalas sama keluarga kamu. Aduh, jangan ya Doni. Kenapa? Soalnya aku belum kasih tau ke papaku kalau misalnya aku punya pacar. Tapi aku kasih tau kok. Dan papaku itu orangnya nggak gampang akrab sama orang lain. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku bakal nunggu sampai papaku bisa. Terima kasih ya. Tengah. 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 Iya kalau kerja itu memang harus telaten. Yang penting kamu bertahan di sini. Iya mas. Oh ya, Bang Doni ada? Wow, Mas Doni kan udah pergi ke kantor dari tadi pagi. Mana sih Bang Doni? Harusnya kan jadi cuti dulu. Kamu capek ya? Oh, pergi makan sama aku yuk. Makan mas. Iya. Boleh? Iya, gue bakso yuk. Mas. Jangan, aku diajak sama Mas Jerry makan di luar. Kamu makan baksonya sendiri dulu ya. Oh ya. Titip. Ya. Ya. Belakangan ku tambah meriam. Anak ingin merindukan kasih sayang. Oh ya, Sur. Aku boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Nah, sebenarnya kamu ke Jakarta pun ngapain sih? Sebenarnya surya ke Jakarta tuh kan cari Pak Le. Cuma ya gitu, alamatnya hilang pas Surty dirampok. Emangnya nggak ada orang lain gitu yang bisa hubungi? Ada sih, cuma jauh di kampung. Dan itu juga nggak terlalu deket sama Pak Le. Tapi Surty masih inget sih alamatnya. Kalau nggak salah, Gang Mangga, daerah Cibubur. Mas, tahu daerah Cibubur itu di mana? Tahu. Tahu ya, Mas? Iya. Mas, kira-kira Mas mau nggak? Nemenin Surty cari alamatnya Pak Le. Mas, ayo ke toko. Mas? Iya. Lu aja merangkat sana lagi. Loh, Mas? Kemarin seharian Mas nggak ke toko tuh. Nanti kalau ibu nanya. So, dijawab jujur loh, Mas. Oh, lo mau ngancam gue. Iya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan, silahkan. Tapi lo inget ya. Gue bakal bilang juga ke Mama. Kalau lo kemarin tuh sebenarnya nggak kerja. Lo malah ngedate sama Jerry. Oh, jadi jalan kemarin aku ngedate, Mas. Iya. Ada apa sih, Bang? Ini dia baru nama adik gue. Jagain nih, pacar lo. Terus kerja, benar. Bang. Apa apa sih, Bang? Bang Doni mau kemana, Sur? Mana lagi, Mas? Ya, ke kantornya. Wah, hubung lagi berduaan sama Surti. Apa mending aku bilang suka aja ya ke dia? Sur, aku mau ngomong sama kamu. Sebenarnya, dari awal aku ketemu kamu, aku udah gak ditutup. Seran-seran. Suka sama kamu. Kau mau nggak jadi pacar aku? Sur. 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 Ada pembeli, Jal. Mana? Mana pembelinya, Jal? Jadi kamu udah ternyata apa yang aku ngomongin tadi? Nggak. Kenapa enggak kepikiran ya? Browser. Kenapa aku enggak kepikiran ya bikin browser? Sur, aku bikin browser biar semua orang-orang tahu kalau kita punya kompor minyak yang bagus, yang top. Nanti juga aku akan kepasang di internet, di online shop juga. Oke? Ya, sekarang kamu ikut aku. Bantu aku. Yuk, ayo, ayo. Sini, sini, sini. Ayo. Jangan pelan, dong, Sur. Bu, kompor minyaknya, Bu. Dilihat, Bu. Tuh, bagus. Aku tenang, Bu. Tuh, lihat, Bu. Males. Saya pakai kompor gas. Jangan ngegas, dong, Bu. Biasa aja. Males, kamu jangan juta gitu sama orang. Dia tulangnya mulai, Sur. Sabar. Yang penting kita udah usaha. Iya, kok. Ya? Mbak. Nih, saya mau nawarin ada kompor minyak, api, tenang. Bagus. Lagi diskon besar-besaran, loh. Tuh. Harganya murah-murah. Boleh saya bantu enggak, Mbak? Bagi brosurnya. Bagi komplek rumah saya. Lagi banyak tuh nyari kompor minyak. Oh iya, Mbak. Saya juga. Saya malah lagi ikut arisan kompor. Beneran, Mbak. Iya, harus. Boleh, boleh, Mbak. Mana, sini, sini, sini. Ini satu buat Mbak, satunya buat Mbak. Makasih banyak, loh, Mbak. Oh, saya, saya, saya. Maaf. Sekedarnya. Makasih, ya. Sama-sama, Mbak. Apa? Lah, kok udah kaya semua sih? Lah, kenapa? Biarin aja. Sekarang, kamu percaya sama omongan aku. Pegang omongan aku. Sebentar lagi, toko kita bakal rame orang. Tidak. Maaf. Laris, laris. Pangit. Gimana? Beres. Beres. Semua brosur udah kita buang. Makasih. Surti. Ah, iya, Bu. Gimana keadaan toko? Pelangkannya banyak? Ah, penjualannya, Sob. Banyak, banyak, banyak. Banyak tuh pembelinya. Hondo, Bu. Sebenernya... kamu kenapa surti enggak papa bu surti kira di bawah ada kucing nyinggol-nyenggol surti ternyata enggak ada tapi abu aja kamu perhatiin nggak udah tiga hari ini aku nyebar brosur pasang iklan di internet tapi pembelian dateng juga jadi kita gimana Mas apa nggak produsi lagi berarti dulu ya tetap perkembangan gimana ya tapi sampai kapan mas berhentinya kalau kelaman saya udah enggak kuat gue bisa keluar ajalah eh lu kan ngomongin gua Hah bukannya kerja pada ngkosip lu kepada ya lu berdua mau keluar Hah gue bilangin ya ini toko keluar ya terserah gua mau ngapain aja mau lu lu keluar keluar aja sekalian ya udah kita lu 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 gitu Bung 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 ada apa sih mah itu mereka berdua mau keluar biarin aja lu sebenernya bisa ngurusin toko ngasih dari awal gue udah bilang ya gue nggak mau ngurus ini toko ini semua tuh karena lo terlai gue nggak kasih apa sama Mama nggak bisa nyalain gue udah 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 jangan berantem lu 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 jangan nyalain gua Mas saya pamit juga pamit lu nggak pernah ngerasa ya apa yang lu lakuin ini bisa bikin karyon kita keluar atau nggak emang itu yang gue mau pak esnya dua ya ya sur buat kamu masih mendingan disini aja kita lebih adem daripada di sana lihat orang berantem panas tapi kayaknya ya sur mereka tuh nggak butuh kita latih Gus kamu nggak boleh ngomong kayak gitu mereka itu emang beda tapi dua-duanya orang yang baik Mas Donya emang orangnya keras tapi beda sama Mas Jerry dia orangnya baik perhatian juga sama Surti selamat siang siang Pak Bapak mau beli kompor Wah kompor-kompor kalian ini luar biasa ya ini ukurannya kok bermacam-macam ya begini nak saya itu mau membutuhkan kompor banyak dan kompor ini nantinya akan saya kirimkan ke daerah penjana bisa-bisa-bisa-bisa tapi saya minta harga special memang Bapak mau ambil berapa banyak semuanya akan saya borong boleh-boleh boleh kalau mau borong semuanya boleh tapi begini nak bagaimana kalau harganya sepertiganya waduh kalau sepertiga saya belum bisa ngasih Pak Pak kamu pikirkan lagi jarang loh orang beli kompor minyak sebanyak ini ini kartu nama saya saya tunggu kabarnya ya nanti saya diskusiin dulu sama yang lain kalau itu saya permisi ya ya makasih Pak gurawan Waalaikumsalam Waalaikumsalam aduh nah terus pembelinya itu mau borong semuanya tapi aku masih rugi aduh Doni kamu ngapain sih mikirnya soal kurugian tokonya kan tujuan utama kamu emang mau jual tokonya ya kan gimana ya Mama sama Jerry itu pasti nggak setuju sama aku kalau menurut aku ya kayaknya sih adik kamu bakal setuju-setuju aja ya yang bermasalah itu mama kamu saran aku mending kamu jangan kasih tahu satu jalan tokonya ini gampangnya kok kenapa Natto yang dulunya pernah juat pecelayam Neng ini itu jalan mangga tanggang-mangga beda kali disitu yang namanya Nato banyak udah gausah sedih kita cari tempat lain aja yuk ya mas tapi enggak enggak capek enggak semoga lama ketemu ya mas ya udah permisi Bu Nenai numpang tanya kenal sama Panarto enggak yang jual kecelayam ini enggak ada yang jual kecelayam terima kasih Bu itu kan Jerry sama Swarty huh gua dibilang egois mereka malah asyikan ngedet berdua ada apa Den enggak tadi aku ngelajari lewat akhir-akhir ini aku berantem terus menjari pasti dengan setuju deh sama pendapat aku ini kamu harus kekas sama tujuan kamu kamu pastikan masih pengen kejadian di kantor kamu sekarang kejadian ini apa yang kamu bisa dia tak mau hitam dan membagi cinta badanku rus kering tidak mengapa kemisi dia pun dibela-bela cintaku oleh kurang gizi setiaku sehat bebas bakteri Jal, ngomong aja, kenapa? Sur, kamu kan yang megan uang, aku boleh kasbon gak? Wah, anak kasbon, berapa? 200 ribu, boleh ya? Yes, sayo ya. Eh, gak ada kasbon, kasbonan lagi ya. Tapi kan, ibu saya sakit, saya butuh uang. Lalu tuh kalau didiemin ngelunjak ya, kerjaannya cuma bisa minta duit dong, tau gak? Kalau jadi manusia, jangan cuma minta haknya doang, kewajibannya lo jalanin. Eh, lo tau gak, gara-gara kompor bikin nandung gak ada kualitasnya ini, semua pelanggan gak ada yang tak kemari. Jadi gak boleh, kan? Enggak. Maaf ya, kan. Asal curahkan tau, saya kerja di sini dari kecil. Sini kebesaran tau, kan? Tapi curahkan gak perhargain saya. Saya keluar. Oh, keluar. Silahkan. Ada apa, Jal? Ya, saya mohon pamit ya. Kenapa? Saya udah nanti putih lagi di sini ya. Saya gak ada gunanya. Dan asalnya tau, semua putih disini udah pernah keluar. Semuanya keluar. Iya, ya. Mak, Mak. Mak, 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 Mak. Tidak tau. Tidak tau. menguluh darah di otak dari penyumbatan untuk itu harus segera dioperasi kami minta persetujuan dari pihak keluarga saya setuju baik terus gimana masalah biaya operasinya kita harus gimana Bang ya tenang dulu gue lagi mikir ya terus emang ada yang bisa kita lakukan iya ini gue lagi nyari solusinya udah bisa diem gak sih oke salah satunya jalan adalah kita jual semua bareng-barengnya ya deh toko kebetulan kemarin ada bapak-bapak namanya Pak Gunawan dia mau borong semua barang produksi dengan harga 30% gue gak setuju Bang kalau semua barang dijual kita bisa bangkut Bang lu gimana ada cara lain gak lu punya duit jangan bisa neken gue doang lu ini cara-cara lain lah Bang ada cara lain lu diem sudah-sudah jangan berantem mohon maaf Surty memang bukan keluarga disini tapi ini semua demi kesembuhan ibu Surty setuju sama usulannya Mas Doni dia lebih pintar ya padahal terima kasih ya nih ini adalah transaksi yang sangat menyenangkan semoga adik juga senang juga ya terima kasih banyak Pak ini langsung jalan kalau begitu saya permisi dulu ya oke Pak dokter gimana kondisi mamah saya dokter ya dokter gimana dokter Alhamdulillah operasinya berjarang lancar Alhamdulillah 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 tinggal nunggu pasien siuman aja saya tinggal dulu ya makasih Pak terima kasih banyak dokter Alhamdulillah lepon masih akhirnya bisa banget dihubungin habisnya ada disini abis siapa-siapa bang tepul bang gua perhatiin pacar lu nggak pernah datang-datang ke sini sih dari gua pulang juga gua nggak pernah ketemu sama dia eh jemlo mending lo tuh urusan lo sendiri deh jadi kaki aja nggak dapet-dapet enok aja lu kemarin lu ngatain gua pacarnya manggih surti iya Mas kamu nunggu jomblo manggih surti Oh enggak enggak tadi tadi aku ngomongin kamu soalnya kamu itu karyawan yang baik kamu juga keb selama pagi sakit kamu selalu nungguin kemahku gitu ya enak ya kali masa sih Mas iya bener kok nerti cacibalu kau yang mengajarkan tapi kini kau sangat dan cinta jadi besar Bapak nggak akan pernah meninggalkan toko ini sedetik pun upa kamu dulu berjuang untuk membangun toko ini lalu papa yang meneruskan hingga berkembang makanya papa menamakan toko ini firda sesuai dengan nama mama kamu kamu sebagai anak sulung kamu harus menjaga sama mama kamu adik kamu dan usaha ini kamu jangan sia-siakan perjuangan papa kamu kamu harus mempertahankan toko ini sampai papa nanti tidak ada lagi ngomong apa sih papa ini baleskan istirahat ya Doni janji Doni bakal ngelakuin apapun yang bapak ini gua udah lupain hal yang terpenting enggak tahu kalau kok ini tuh punya sejarah dan gua nggak mau sejarah ini hilang di tangan gua maafin Doni tapi Doni akan penuhi janji Doni ke papa dipertahankan sejarah toko ini Mas Doni kenapa kok kelihatan sedih gitu kau yang mengajarkan hai Don masuk apa kabar ada apa Don begini Pak saya mau pamit saya udah kasih surat pengunduan diri saya kenapa Don apa ada tawaran kerja di tempat lain enggak 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 saya nyaman kok kerja di sini Pak tapi saya harus melanjutkan bisnis keluarga Pak bisnis ini punya sejarah yang panjang oh gitu ya sudah kalau itu keputusan kamu saya coba mengerti semoga sukses ya makasih banyak ya sama-sama dari semua fasilitas sudah saya kembalikan ke air nih oke oke silahkan aku harus cepat-cepat ngepon Alita nih Alita Alita hei Alita hei kamu kemana aja sih aku susah banget ngubungin kamu aku sibuk aku udah ikutin kemauan kamu aku dijual semuanya oh ya bagus tapi aku merasa bersalah sama mama sama papa udah ngelakuin itu oke sekarang aku udah putusin aku keluar dari kantor dan aku mau fokus ngulusin kompor minyak gimana menurut kamu kamu dukung kamu kan gini ya Don buat aku mau kamu tetap kerja di kantor atau kamu ngurus bisnis keluarga nggak ada efeknya buat aku maksudnya apa sih sebaiknya kita putus eh sembarangan kamu ngomongnya apanya sembarangan sih kita tuh nggak cocok udah nggak ada yang bisa ditani lagi nggak omongin dulu baik-baik letakin aku aku sibuk oke ya omongin dulu Alita jangan pergi gitu aja hei maksudnya apa sih Alita Alita toko gimana toko gimana toko gimana eh lancar kok ma iya ma lancar ijal gimana itu ijal udah mau kerja lagi kok makin rajin malah sekarang Alhamdulillah kalau memang ijal itu mau kerja lagi di kita dia itu karyawan andalan mamah pokoknya pokoknya mamah terangatnya ah ah jangan bibi itu dateng hari ini dia aja yang beres-beres sudah kamu ke toko ya ah j1 j oke certi siap-siap-siap dulu ya bu ini sih eh gua diminum dulu obatnya tak pernah tak pernah aku memberi mawar merah atau sebaik puisi siapa kayak ada orang masuk perlahan kau mulai gerak jangan-jangan maling kau jadikan aku jadikan aku jadikan aku jadikan aku jadikan kau marah janganlah engkau pergi tetaplah disini dengarkan ku bernyanyi aku gak mau jadi mataharimu siapa yang bikin kompor karena itu akan membuatku jauh aku gak mau jadikan aku jadikan iya ah 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 aduh mas doni aduh certi ni gak maaf certi gak sengaja kok itu kalau gua sih ah certi kira maling lagian mas doni ngapain kesini toko kan tutup lah lu tindini ngapain disini certi lagi bikin kompor pekerja kan gak pada berhenti mas lu bisa bikinin kompor ya bisa mas yang penting kita mau belajar mas doni juga bisa kan bikin kompor oh gampang loh mas waduh mas maafin certi maafin maafin gini loh mas nanti mas liat aja caranya tapi kalau prakteknya harus sama certi yuk aku gak mau jadi mataharimu kok ngeliatin gua kayak gitu certi baru pertama kali liat mas doni senyum yuk hihihi hihihi kayaknya deh gak kesibuk mas jiri ini loh mas aku lagi bikin kompor sama mas doni katanya mas doni juga pengen belajar ya atau mas? iya mana mungkin bang doni mau buat kompor eh lo kalo ngomong gak sebarangan ya gua bisa bikin kompor lebih bagus dari cara kompor bikinannya ya kalo ngomong sih gampang bang lu buktin dong lu nantangin gua merasa hebat lu gua sih gak nantangin lu bang tapi kalo emang lu hebat masih gak takut ayo ayo eh kan wos 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 ini apa lu tuh ya nantangin apa tuh mas lagian ya mas kalian itu saudara udah baik kalo berantem sekarang gini aja gimana kalo surti yang nantangin mas doni sama mas jeri siapa yang bisa ngejualin kompor buatan surti paling banyak nanti surti masakin masakan yang paling enak sebagai hadiahnya gimana oke coba takut ini gua gak takut berarti tantangan sejala dimulai bu kompor bu bu beli kompor bu kompor minyak berapaan satu bang ya bu berapaan satu 150 ribuan aja bu ayo bu dibeli bu diborong kalo bisa bu mau berapa bang 100 ribuan aja bu yang kecil bentar ya deh untuk ibu iya ibu mau yang mana bisa yang kecil juga bentar ya bu kok yang kecil aja ini buat ibu udah ini 200 pak terima kasih ya pak ya mbak yang ini 120 100 dia buat mbak 100 ya terima kasih ya nek kompor 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 minyak hmm jadi sekarang lo jadi tukang kompor pinggir jalan kasihan kalo ngomong bisa dijaga gak sih emang gak punya perasaan lo ya eh 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 lo udah jadi jagoan ya mah lo denger yah... lo mas semen-main sama gue mah masuk Mas Jerry laku 8 kompor Mas Doni laku 2 kompor Loh mas Ini penyok kompornya Si Surtin memang beda Dia lebih peduli sama usaha ini Daripada Aleta Mas Kok bengong aja Gimana Jadi gini Pemenangnya adalah Mas Jerry Sebagai hadiahnya Nanti Surtin masakin Mau makanan apa Oke Aku mau dimasakin masakan Itali Masakan Korea Sama masakan Jepang Mas Mas Surtin gak iso Kalo masaknya begitu Enggak Enggak Aku bicarakan Aku cukup dimasakin masakan Indonesia Aku mau makan Sayur asam Sama ikan goreng Bisa gak? Ya kalo itu iso Mas Ya guys Nanti sampai rumah Pak masakin ya Bener ya Oke terus Sambal Sambal yang banyak Oh sambal Mula Mantap ya Mas Mas Ini tenang aja Surtin udah siapin masakan buat mas Andai Sayur asam buat mas Sama ikan Ini Mapas Andai aletha baik seperti Surti Loh gua jadi mikirin Surti Mabas Ada apa ya mas Makasih ya Kamu udah baik sama aku dan keluarga Terutama sama Mama Jema sama-sama Surti juga udah nganggap ibu Sebagai ibu Surti sendiri kok Ya wes Surti Bangin lagi saya rasanya nih Papa makannya banyak Ya Eh Sini mas Bersini kok Coba itu kamu bersih Bang Nenek bang Lihat tuh bang Di seberang sana toko baru bang Pelan-pelan dong Tahu saksimu gimana sih kamu Wah iya mas Jual kompor juga lagi Toko gunawan Mas Mas Miring ini Gue gak nyangka lo pada kerja disini Mas Maaf ya Gak ada aturan buat narang kerja di tempat orang lain Tapi bukan di depan toko gue Ini kompor gue semua yang lo jual ya kan Ada apa ini Mbak, mbak maksudnya apa sih Bapak buka toko di depan toko saya Dan bapak jual dagangan saya semua Ini kompor-kompor saya kan Terus bapak ngambil karyawan-karyawan saya Maksudnya apa Kamu sudah lupa ya Kompor ini sudah saya beli semua Dan ini karyawan kamu Datang sendiri di toko saya Dan mengenai toko ini Tidak ada satu orang pun Yang berhak melarang saya mendirikan toko disini Memangnya saya pelagang Bukan gitu caranya pak Bapak gak punya etika berbisnis Kalau begitu caranya Sudah mamank Ini pak lewis ini Pak lewis ini Ini benerimuk pak lewis Ya pak lewis ini lu mainin gua kalian berdua sekongkol buat ngerusak keluarga gua ini semua gara-gara saya kampung itu dibalik mukanya yang polos dia tadi cua penipu dan pembohong Bang lu nggak bisa menuduh Surti sembarangan kayak gitu Bang belum tentu surti ada dibalik semua ini lu masih aja ngebelin dia lu tadi kan ngeliat sendiri biskongkongan dia sama Pak Gunawan pertama nih dia pura-pura kejambret terus dia nolongin mama ke rumah sakit terus apa lagi Pak Gunawan tiba-tiba datang nggak borong semua barang-barang kita apa kebetulan Hah ini tuh udah disengaja semuanya nggak mungkin lah Bang kalaupun iya kenapa Surti minta tolong sama gue cari alamat pandenya usah ngomong sama lu Bang itu cuma kamu placer dia doang kemarin kamu bilang paman kamu namanya Narto ya ini kan namanya Gunawan lu memang iya Pak Leku namanya Sunar Pegunawan udah ya kosan leles lu pergi sekarang iya 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 Mas iya Mas iya Mas Surti pergi Mas Pergi Mas makasih udah baik selama ini sama Surti pamit Mas Sampaikan salam buat ibu Surti pamit Assalamualaikum keagungan putih cinta kau yang mengajarkan tapi kini kau sabarkan berarti aku enggak romantisme aku enggak romantisme aku enggak romantisme aku enggak romantisme Surti ngomong-ngomong kamu ini ke Jakarta kok enggak telepon Pak Lek dulu dong terus kamu kok kerja di tempatnya Bu Firda tuh gimana ceritanya itu ceritanya panjang Pak Lek jadi Surti waktu itu di jambret habis itu alamat Pak Lek hilang terus Surti ketemu sama Bu Firda deh begitu tak Nah Aletha kamu masih kenal nggak sama Surti ini kan anaknya Pak Demu yang di Klaten oh iya iya Aletha inget bukannya dulu aku juga pernah ke kampungnya papa ya ya semenjak bapaknya Surti meninggal kita memang sudah nggak kesana lagi Surti maafin Pak Lek ya nggak papa Pak Lek ya udah Sekarang enggak mau istirahat ke sana ah ya Pak Lek Mari Mas Doni sepertinya marah banget sama aku apa dia percaya ya kalau besok aku jelasin semuanya aku harus jelasin kalau memang aku enggak salah kompor kompor minyak Pak mau beli kompor minyak ya iya ini ada macem-macem berani Pak dari panggilan 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 awet lagi Pak caranya lah murah kok harganya dicoba dulu Pak kompor 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 Mas kompor Surti kayaknya sedih sepertinya emang Surti suka sama Mas Jerry susah banget ya sabar bang nama juga kita mulai dari awal lagi mereka masih ngotok berjualan buang-buang energi saja Pak Lek kok ngomongnya gitu sih nah iya mereka itu sok coba lihat cara menawarkan gagangan kompor kompor minyak kompor sebentar lagi mereka juga tutup itu tokonya kenapa ya Pak Lek begitu benci sama Mas Doni dan Mas Jerry kamu ke mana aku mau kesana Ziel Sur Nanti merayuhin kamu lo gak baik kompor 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 minyak, kompor Mau ngapain lain disini? Hah? Menggici gue? Iya Atau lo mau minta komentar dari gue? Oke Selamat Karena lo udah bikin usaha gue banget Tapi lo inget Lo gak bakal bisa hapus sejarah toko ini Mas dengerin aku dulu dong mas Aku gak tau kalau Pak Gunawan itu paling aku Aku juga baru ketemunya kemarin Percaya dong mas sama aku Udah Mending lo pergi sekarang Mas Mas Siri tolong bantu bilangin dong sama Mas Doni Iya, boleh pergi Mas Doni Kenapa sih? Kamu tuh kayak cemas banget kalau Bang Doni gak percaya sama kamu Karena aku Gak usah dijawab kalau emang sulit Tapi mas percaya kan kamu surti Gue sebenernya percaya sama lo sur Tapi keliatannya lo lebih takut kalau Bang Doni gak percaya sama lo Kamu buktiin dulu Kalau kamu itu gak salah Sebentar lagi saya mau ada acara Nah Kebetulan surti sudah datang Eh anak-anak sini Sini-sini Nah ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Besok itu anak saya mau tunangan Dan sekaligus syukuran pembukaan toko ini Untuk itu kalian semua Saya undang ke rumah Alhamdulillah Sudah lama ya kemakan enak Iya ya ya Mas tahu Surti habis dicambret mas Surti dibentat-bentat Surti dibila bau siap Mas kok jahat banget mas sama surti Hei pake nangis lagi lo Drama banget hidup lo Yang ada nih ya Gue yang jadi korban Lo harus minta maaf sama gue Lo bisa bikin kompor? Ya bisa mas Oh gampang loh mas Mas maafin surti maafin maafin Gini loh mas Nanti mas liat aja caranya Tapi kalau prakteknya Harus sama surti Ya Kamu surti kan? Ini pak lemu ini Pak lemu ini Ini beneran pak lemu ini Ya pak lemu ini Ya pak lemu ini Ini kabar Kabar ini baik-baik dong Kamu sudah gede dong Kamu kalian paman sama ponakan Ngincerin aja omong Gue cuma mikirin si surti Bisa setegak itu dia yang hendati keluarga kita Itu tandanya Seberapa untuk percaya sama dia Percaya gimana? Abang suka kan sama surti? Menenem penderitaan Sekarang ngacau lo kalau ngomong Mungkin lah Gue suka sama cair penghianat kayaknya Ya mungkin sekarang abang bisa jepeng gitu Tapi biar waktu yang menjauh Tidak 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 Pertindahan warna cinta Kau yang mengenal Tidak Pertindahan warna cinta Tidak 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 Yusur Jat Kamu cetik sekali surti terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin yang telah hadir pada malam hari ini saya sangat bahagia karena malam hari ini anak saya bertunangan untuk itu saya mohon doanya agar mereka bisa berbahagia itu kan Aletha pacarnya Mas Doni terima kasih oh jadi Aletha itu anaknya Pak Gunawan itu pacarnya Mas Doni iya Sur aku sering ketemu kok terima kasih sur kamu kenapa anda apa-apa aku cuma kasihan aja sama Mas Doni udah lah Sur kamu gak usah mikirin Mas Doni mending mikirin kita maksudnya sebelumnya aku minta maaf ya Sur maaf banget kalau aku lancang sama kamu aku udah lama pengen ngomong ini sama kamu tapi aku pikir belum ada waktu yang tepat tapi semakin lama aku tahan Sur aku semakin tersiksa sekarang aku beranikan diri Sur aku menerima nyataan kok bahagia atau kecewa saya saya jel 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 aku gak ngerti maksud kamu bisa gak dipendekin lagi baik Sur intinya aku cinta sama kamu kamu mau gak jadi pacar aku kamu tuh lojif banget ya bisa bercanda kamu ya aku tuh udah nganggap kamu jadi kakakku sendiri loh aneh lah kalau dibilang yang kita cintaan kayak gitu seyo aku tak ke belakang dulu saudara kamu serius mana yang gak lulus Donny namanya kenapa suka-suka gue dong tunangan sama siapa bagiannya gue itu gak pernah suka sama Donny sebaliknya gue benci sama dia lo kok benci sama dia mas Donny baik cuma kalau gue jelasin juga lo gak bakal ngerti lo cuma nempang disini jadi jangan soal nasihatin gue bukan itu maksud aku tak udah cukup kalau lo masih mau tinggal disini lo jangan ikut campur urusan gue sepertinya Aleta kurang suka aku disini kalau gak ada seorang pun yang mau nerima aku buat apa aku bertahan di Jakarta mungkin aku harus pulang kampung toh aku udah ketemu Pak Le masih jal oi apa sih masa kerja siangan aku ya tadi Suri datang ke toko nyariin mas nyariin aku ini tipen ini katanya buat mas apa ini gak tau yaudah aku balik ke toko lagi mas Makasih ya Makasih ya Jal Surti pamit mau pulang ke kampung karena di Jakarta Surti udah banyak repotin orang Makasih ya kamu selalu baik sama Surti dan mau jadi saudara Surti wassalam Surti aku harus ke situ mas dulu nih mas Jal lu ngapain lain disini lu gak puas ngeliat bisnis gue bangkrut mas 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 sabar mas jangan marah-marah dulu mas saya kesini mau kasih info penting buat mas gak ada info info penting sekarang lu balik ke bos lain baru bang bang sama dulu bang siapa tau hijau yang mau ngasih info yang penting Jal ayo lanjutnya ngomong iya mas sebenernya Surti gak salah mas om Aleta yang salah ngaco lu Aleta gak ada hubungan yang masalah ini ya lu beneran mas saya gak bohong ini ada buktinya tidak hanya merayakan pertunangan kamu tapi yang jelas kita merayakan juga pesta kemenangan kita terhadap Bu Firda Tom papa itu emang pinter pokoknya papa itu udah merencanakan semuanya dengan sempurna oh ya iya mulai dari membajak semua karyawannya Bu Firda mengambil alih barang produksinya dan aku sengaja gak deketin Doni supaya rencana papa gak gagal bagian siapa yang suruh Bu Firda dulu memecat papa sampai kita hidupnya sengsara sekarang dendam papa sudah terbalaskan iya Doni kamu ngatain sih nih kira-kira rupiah pokoknya kan tujuan utama kamu emang mau jual tokonya iya kan gimana kalau minggu depan aku ngelamar kamu sekalian kenal sama keluarga kamu aduh jangan ya Doni loh kenapa soalnya aku belum kasih tau ke papaku kalau misalnya aku punya pacar gua paham sekarang kenapa aku mau diri gak maksud banyak ya untuk kok bukan masir yang ngecar sih biarin aja abang gue lebih terhadap mat aku gak romantis mat aku gak romantis oh iya mas katanya mas masuk rumah sakit surgi ikut ya mas ya mas temui ibu hei kurang kerjaan banget sih ke rumah sakit ke rumah sakit mendingan lu di rumah nyapu kek ngepel kek nyuci-nyuci kek iya ya mas ya mas hati-hati ya lu bisa bikin kompor oh gampang loh mas maafin surti maafin gini loh mas nanti mas liat aja caranya tapi kalau prakteknya harus sama surti ya pergi ya mas surti surti pergi mas kalau yang temuannya mas makasih pada baik sama ini sama surti surti pamit mas mas iya iya mas sampaikan salam buat ibu surti pamit assalamualaikum selamat menikmati alam alam talk talk selamat menikmati permisi, permisi maaf mengganggu perjalanan anda semua saya ingin mencari seseorang yang bernama Surty Mas Doni Surty kamu gak boleh pergi kenapa? karena kamu dijanji sama aku kalau aku mau bikin kompor prakteknya harus sama kamu dan yang paling penting aku gak mau kehilangan kamu karena aku cinta sama kamu makasih semuanya mas supir sempat gak jadi berangkat maaf mas supir makasih semua mas makasih banyak ya mas makasih semua gawet alhamdulillah mas iya zaman itu terus berkembang dan kita harus pintar-pintar berikutnya berkembang jangan lupa juga sang sejarah sama tata ini dan kompor winyak iya 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 tokonya penggunaan pulang kerut katanya kompor komor dijual murah ternyata pokonya juga mau dijual tanpa kita membalas mereka juga sudah dapat balesannya iya karena ini semua berkat mama karena mama itu orang yang cekatan dan mama tuh bangga sama kalian dan kasi bangun bang apa yang mama lakukan itu gak sia-sia makasih semuanya iya maaa tung ben kompak gitu hehehe bila kau marah janganlah engkau pergi tetap lari sini eh kau sedih ah mas enggak ini aku aku kepikiran pak le aja ya semoga dengan cara seperti ini dia bisa sadar ya mas amin tapi sekarang bukan saya tetap lagi bersedih loh kita kan sebentar lagi nih kah hehehe iya mas iya kalian lupa iya kalian kan harusnya ketempat tukang jahit yang mau jahit baju penghargaan insurernya betul dah sampai, tita